selamat datang kembali di channel wallet trader alhamdulillah kang mas bayu bisa ketemu lagi hari ini dan hari ini gimana kabarnya kang mas bayu semoga baik-baik aja ya nah kali ini kang mas bayu aku lagi nanjak-nanjak nih mau tau aku lagi kemana ya nah bener kang mas bayu jadi hari ini aku lagi nanjak-nanjak mau ke bukit hut kang mas bayu nah bukit hut ini jadi bukit hut ini wisata alam yang tempatnya di pesisir pantai selatan kebumen ya bisa lihat di google map ini kang mas bayu jadi tempat bukit hut ini gak jauh dari pantai subuk dan pantai karangbolong kang mas bayu nah bisa dilihat di google map ya nah di bukit hut ini kang mas bayu wisata alam bukit hut ini kalau kita di atas bukit di atas bukit hut kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa banget kang mas bayu jadi di atas bukit itu kita bisa lihat pesisir pantai kebumen keindahan pesisir pantai kebumen yang sangat indah banget kang mas bayu jadi hari ini aku ajak kang mas bayu ke bukit hut dan kita bakalan explore tempatnya kita bakalan lihat pertama ini yang dari tadi kang mas bayu udah lihat rutenya ya jadi ini biasa seperti biasanya aku ajak kang mas bayu lihat rutenya setelah rutenya nanti juga kang mas bayu bisa lihat gimana jalan masuknya sampai ke tempatnya kang mas bayu jadi sebelum lebih lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu nih kang mas bayu oke nah ini kita masuk di depan pintu masuknya tapi eh ternyata kosong oh kosong nah karena kosong kita lanjut aja lah mungkin eh apa namanya lagi libur mungkin atau gak tau lah nanti pokoknya kita jalan dulu nah di perjalanan ini kang mas bayu rute masuk ke bukit hut itu memang luar biasa ada tanjakannya dan jalannya itu gak mulus jadi tips buat kang mas bayu yang mau kesini jangan lupa kang mas bayu ban motor kalian harus bener-bener safety jangan sampai gundul kalau bisa banyak yang apa semi-semi eh apa bisa buat double atau dual purpose gitu jadi untuk nyakar tanahnya disini tuh bisa kang mas bayu karena kalau pakai ban yang full buat di aspal mungkin licin apalagi ini lagi musim hujan kang mas bayu nah tips yang kedua jangan lupa tetap kalau ke wisata-wisata kayak gini kang mas bayu pakai lah sepatu yang mumpuni gitu jadi sepatunya bisa nyakar di medan tanah kayak gini oke nah ini kita belok lagi ya bisa lihat ini rutenya memang medan jalannya banyak lubang dan gak semuanya dicor kalau dicor pun ini licin banget dan gak di aspal ini rute masuk ya kalau dari rute jalan utama itu aspal jadi pas masuk itu tadi dari awal video itu itu kebanyakan corcoran dan pasir dan tanah kang mas bayu nah ini udah deket kita mau sampai waduh ini tancak banget dari tadi motor gigi 2 gigi 1 malah kebanyakan gigi 1 iya 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 kita naik 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 eh ternyata kok medan kita sampai disini lumpur semua karena mungkin ya tadi malam itu hujan jadi disini jalannya itu becek banget waduh ini tanahnya aduh aduh parah banget kamu es bayu tapi kita bisa lihat di sebelah kanan itu waduh udah ada tebing yang bawahnya itu laut itu yang biru-biru biru muda di bawah itu laut kang mas bayu oke aku coba buat jalan lagi ini bener-bener licin jadi hati-hati kalau habis hujan kesini kang mas bayu pasti kita disambut dengan lumpur yang dengan tanah yang asik banget ini ngetrel-ngetrel kang mas bayu nah itu di depan bisa kelihatan itu udah laut kang mas bayu jadi ini kita udah di atas bukit tapi belum sampai lokasi ini jalan masuknya masih jalan masuk dan di depan itu sawung-sawung dan warung-warung nah aduh itu asik banget kang mas bayu udah kelihatan itu pantainya awannya waduh asik banget kang mas bayu harus hati-hati disini aduh-aduh ini tanahnya banyak banget di ban depan harus hati-hati banget kang mas bayu oke kita lihat suasananya disini oh itu ada ibu-ibu kayak bawa tiket ini kayaknya itu yang jual tiket yang mungkin yang di bawah itu tadi kosong karena pindah di atas oke kita beli tiket dulu kang mas bayu oke kita bayar tiket dulu dan setelah itu kita masuk ke dalam oke kang mas bayu jadi setelah parkir di bawah tadi kita jalan kaki ada jalan setapak di puffing terus kita naik ini sebentar lagi kita nyampe di atas sebelah kita udah kelihatan pemandangannya kang mas bayu ayo kita naik pelan-pelan udah mulai kelihatan kang mas bayu di depan udah mulai kelihatan itu dia spot fotonya yang viral banget disana sini kang mas bayu oke my hood my adventure alhamdulillah kang mas bayu hari ini sudah sampai di bukit hood bukit hood ini ada di deretan pantai selatan kebumen ya yang pemandangannya bagus sekali kang mas bayu dari tasi udah lihat ya kelihatan pesisir pantai selatan yang di bawah itu adalah pantai subuk kang mas bayu nah disebelah sana ini pantai subuk dan itu ya itu adalah lemuara pantai subuk dan kali ini kita bisa lihat dari atas dari bukit hood jadi kang mas bayu setelah tadi jalanan ekstrim naiknya luar biasa kita sekarang udah sampai di atas dan akhirnya terbayarkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa banget ajib banget kang mas bayu bisa lihat ya di belakangku ini pesisir pantai selatan yang bisa dilihat dari atas bukit namanya bukit hood kita bakalan eksplor tempat ini ada apa aja disini ya jadi di bukit hood ini ada dua tempat ya kang mas bayu yang pertama di atas itu ya pertama kita bakalan bisa lihat disitu nah disitu itu bukit apa tempat spot foto gimana itu disitu itu nanti kita bakalan kesana disana ada motif kupu-kupu ya spot fotonya bagus banget nah kalau disini disini adalah jadi disini tempat spot foto yang kedua yang dibawahnya ada tulisan my hood ya kelihatan my hood my adventure nah karena memang tempatnya itu jalur kesini bener-bener kayak serasa petualangan banget dari naiknya dari rute jalannya adventure banget dan terbayarkan kalau kang mas bayu kesini bisa lihat pemandangan yang asik banget tapi bagusnya biar gak peg like kang mas bayu kesini sekitar jam 11-12 ini panas banget disini keringetan nih sampai nah oke setelah ini kita bakalan kesana ke bukit kupu-kupu eh bukit kupu-kupu spot foto yang ada motif kupu-kupunya disana jadi teman-teman disana semua oke kita pindah kesana mas bayu sekarang aku lagi di atas spot foto yang ada motif kupu-kupunya ini kelihatan gak nah dari sini ini spot foto yang bagus banget kita di atas spot foto kupu-kupu dan di belakangnya bisa kelihatan ada pemandangan pesisir pantai selatan yaitu pantai subuk ya mungkin sampai sana ada pantai pantai-pantai yang lain karena ini adalah garis pantai selatan yang banyak banget pemandangan yang bagus banget kan mas bayu ya wuhuu nah mas bayu sebenarnya dari tadi kita itu bareng-bareng kesini banyak teman-teman dari kudus juga ini ada mas siapa mas Tridian mas Tridian dan mas Sem mas Sem nah ini teman-teman dari kudus jauh-jauh dari kudus pengen wisata ke Kebumen dan hari ini sampai Bukit Hood gimana kesan-kesannya ya Alhamdulillah walaupun jalannya cukup terjal melelahkan ya pasti itu rodong belenek ini apa bahasa Indonesia ini belakang oh penyek emang bahasa Indonesia ada bahasa penyek ada becek becek oh iya becek iya emang jalannya becek karena mungkin kita dimalui hujan iya lagi musim hujan Alhamdulillah karena usaha tidak mengkhianati hasil masuk kenapa kenapa ini melihat kita atuhan pemandangannya bagus banget ya sangat bagus sekali recommended banget recommended recommended banget iya buat teman-teman yang belum pernah kesini gimana cepat-cepatlah kesini karena kesempatan tidak kemungkinan besok anda bisa kesini lagi karena gak punya wang oke thank you yang udah nonton hari ini kita mau lanjut trip ke pantai-pantai yang lain ada pantai lampon pantai suruh manis sampai pantai menganti pokoknya ikuti terus vlognya jangan lupa like subscribe dan komen dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian salam malam rider ter si si loi ti si 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 li